Halo semua, hari ini kita akan membahas buku penilaian Bupena, Jirid 2C. Ayo buka buku halaman 159, yaitu tema 6, latihan soal subtema 3. Kita mulai dari Bahasa Indonesia nomor 1. Anda baca yang digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat adalah A tanda titik. Nomor 2, penggunaan huruf kapital yang tepat adalah pada saat menulis awal kalimat dan nama orang, kemudian agama, kitab suci, dan Tuhan, lalu gelar keturunan keagamaan, akademi, nama instansi, serta nama tempat. Kemudian perhatikan teks berikut untuk menulis soal nomor 3 dan 4, yaitu tentang Anggrek Merpati. Nah ini dibaca sendiri, nomor 3. Kata yang menggunakan huruf kapital dalam teks tersebut adalah kata Anggrek, Saan, Pau, dan Selain. Nomor 4, tuliskan kalimat yang tidak menggunakan tanda titik dengan tepat. Pilihan kembali bacanya yaitu Saan, Mekar, Anggrek, mengeluarkan bau harum. Nah itu kalimat yang nomor 2. Nomor 5, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang padu. Yang A, bersisi buah salak yang kulit memiliki tajam. Jadi akan kita susun menjadi buah salak memiliki kulit yang tajam bersisi. Kemudian yang B, tanaman memiliki duri mawar batangnya padah. Kita susun menjadi tanaman mawar memiliki duri pada batangnya. Muatan PPKN nomor 1, komang ingin pohon mangga di taman sekolah berbuah banyak. Komang seharusnya memberikan pupu. Nomor 2, contoh sikap mematuhi aturan saat jam istirahat di sekolah adalah tidak keluar dari lingkungan sekolah. Nomor 3, semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita memiliki sikap disiplin. Nomor 4, semua aturan merawat tumbuhan di sekolah harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nomor 5, tuliskan 3 aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekolah. Yang pertama, yaitu menyirami tumbuhan. Yang kedua, tidak memetik bunga dari tanaman. Dan yang ketiga, memberi pupuk. Nah, sekarang kita ke halaman 160, yaitu muatan matematika. Nomor 1, kesetalaan berat 2 kg yang tepat adalah 2000 gram. Karena 1 kg adalah 1000 gram, maka 2 kg adalah 2000 gram. Tapi di sini tidak ada jawabannya, kita tulis sendiri 2000 gram. Nomor 2, gambar berikut yang merupakan timbangan berat badan adalah gambar yang A-A. Kita lingkari gambar A-A. Nomor 3, 4 kg sama dengan titik-titik hektogram. Nomor 4, ibu membeli 3 hektogram tepung terigu. Berat tepung terigu yang dibeli ibu sama dengan berapa gram? 1 hektogram adalah 100 gram. Maka kita kalikan dengan 100, jawabannya 300 gram. Nomor 4, ibu memiliki 8 kantong gula pasir. Jika setiap kantong berisi 250 gram gula pasir, berapa kilogram jumlah semua gula yang ibu miliki? Nah, kita kalikan tadi ada 8 kantong, berarti 8 dikari 250 gram. Hasilnya 2000 gram. Karena pertanyaannya adalah kilogram, jadi kita bagikan dengan 1000, jawabannya adalah 2 kilogram. Karena 1 kilogram adalah 1000 gram, jadi jawabannya 2 kilogram. Kita lanjut ke kemuatan SPTP. Nomor 1, perhatikan unsur gambar 3 dimensi berikut. Nah, unsur 3 dimensi pada gambar tersebut adalah C, tekstur. Nomor 2, jenis karya patung termasuk karya 3 dimensi. Nomor 3, tuliskan bahan buatan di sekitarmu yang dapat digunakan untuk membuat karya, yaitu karton, kertas origami, dan juga plastisin. Nomor 4, tuliskan alat yang dapat digunakan untuk mencukil plastisin dalam membuat karya, yaitu pisau kator, tusuk gigi, dan sendok. Demikian video pembahasan untuk hari ini, nantikan video pembahasan berikutnya. See you!